Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Bolehkah ia mengeluarkan zakatnya memakai gabah lain? Atau bolehkah zakatnya dengan uang hasil jualan padinya? Dan bagaimana hukum menebas buah tersebut seperti mangga yang masih di pohonnya? Ini pertanyaan yang sangat panjang ya Ini dari akun FB Habib Ali Syakbana Oke, saya ulangi pertanyaannya Bolehkah seorang menebaskan padinya yang masih di sawah? Dan jika hasilnya ada satu nisop Siapakah yang berkewajiban zakat? Jika kewajiban zakat atas pemilik sawah atau penjual Bolehkah ia mengeluarkan zakatnya memakai gabah lain? Atau bolehkah zakatnya dengan uang hasil jualan padinya? Dan bagaimana hukum menebaskan buah seperti mangga yang masih di pohonnya? Seperti itu Pak Ini nipbas no Sing berlakuan nipbas no sawah Pari sing nok sa? Sawah Nipbas sake pari sing nok sawah Itu oleh hopora Pertanyaan bolehkah seseorang menebaskan padi Yang ada di sawah Oleh tawrah Hukum menebaskan padi Mestinya iseng iseng no sawah Itu tafsil sebagai berikut Jika bijinya padi belum mengeras Yakni belum menguning Turung layak Pak Turung layak Pak Panen isa hijau Belum menguning turung mengeras Hukumnya Boleh Tapi dengan syarat Harus ada persyaratan Diundoh atau dipotong Yolah tapi Dan dipotong loh Gepok gepakan pedus tau Meskipun nanti setelah Persyaratan ngono Sing penting nalikane akad loh Sing penting nalikane akad Ada persyaratan Ada persyaratan Kudu dipotong oleh Ini ada persyaratan Kudu ada persyaratan dipotong Jika padinya sudah mengeras Atau menguning Ini hukumnya ditafsir Sebagai berikut Boleh Kalau tidak ada satu Isop Kalau ada satu Isop Tadi hukumnya sudah diterangkan Tadi jawaban Hilaf Menurut kaul yang kuat Sah Kecuali kadar Zakat Pendapat kedua Tidak sah Kesemuanya Pendapat ketiga Sah semuanya Gitu Nah itu Pertanyaan yang pertama Dan jika hasilnya Ada satu Isop Siapakah yang berkewajiban Zakat Ini yang berkewajiban Zakat dalam masalah ini Ditafsir sebagai berikut Bisa pembeli Bisa penjual Kapan ini kewajiban Pembeli Ini jika penjualannya Terjadi sebelum Biji padi mengeras Ini ngedele Nalikane Pari Ini durung Kuning Durung Atos Ikin berarti Durung kewajiban Zakat Didal berarti Kewajibannya Zakat Wong sing Tuku Nalikane Adel Durung Wajib Tapi kalau dijual Setelah bijinya Mengeras Ini kewajiban Zakat adalah Penjual Dan ini yang masalah Siapa yang wajib Zakat Jika kewajiban Zakat atas Pemilik sawah Atau penjual Bolehkah ia Mengeluarkan Zakatnya Memakai Gabal lain Atau Bolehkah Zakatnya Dengan uang Hasil penjualannya Zakat Panen Padi Boleh Diambilkan Dari Padi lain Orakudu Hasil Padi Tanaman Mau Digolek Padi Lain Tidak Apa-apa Itu Boleh Diambilkan Dari Padi Lain Boleh Menggunakan Uang Tidak Ini Kalau Madhub kita Syafi Tidak Boleh Atau Berpijak Pendapan Madhub Hanafi Boleh Uang Senilai Kadar Padi Yang Dikeluarkan Bukan Dari Prosentasi Hasil Penjualan Yang Neng Anggu Duit Iku Nganuto Madhub Hanafi Ning Songko Prosentasi Hasil Paneni Orang Prosentasi Songko Hasil Penjualan Neng 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 Dita Kono Kang Kue Nebas Muntuk Piro Kang Suver Veran Kadang Yoke Penebas Kadang Neng Untung Ngadani Neng Ruki Kondo Ya Sari Penebas Kono Yoke Kira Kaitan Orang Kaitannya Aku Apa Nentok Zakat Orang Kok Neng Madhub Hanafi Neng Madhub Hanafi Madhub Hanafi Iku Songko Prosentasi Jumlah Paneni Nilai Jumlah Paneni Orang Prosentasi Hasil Penjualan Neng Neng Oleh Telepon Neng Oleh 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 Terima kasih.